Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku mau kasih ide Resep olahan daging yang baru lagi nih teman-teman Yaitu empal kupat Ala Purwokerto Pernah coba waktu kulineran Di Purwokerto dulu dan rasanya Enak banget, nah sekarang aku bikin Di rumah sendiri ya Oke langsung aja kusah resepnya Haluskan bumbu seperti biasa Yang aku tulis di video bumbunya Haluskan pakai chopper Mitochiba Chop Chop Series CH50 dari Setelah bumbu halus Lalu kita tumis Untuk numisnya aku pakai Glopane Blue Dari Esten Cookware Tumis bumbunya sampai benar-benar matang Ya teman-teman, biar rasanya Nanti sedap, kemudian masukkan Daging, untuk daging aku pakai Daging yang mudah empuk ya, jadi gak perlu Di presto, gak perlu direbus dulu Aku pakai lulur Lalu masukkan bumbu rempah, santan Kemudian kita aduk Hingga rata, lalu masukkan bumbu Seperti biasa, garam, kaldu Kemudian yang jadi ciri khas Dari empal kupat ini adalah Pakai kelapa sangrai Nah dimasak api kecil Sampai meresap Sampai legit seperti ini ya teman-teman Medok gitu kuahnya Nah empal kupat ada dua macam Ada versi agak basah gini Atau ada yang versi kering Nah aku suka yang masih agak basah gini Disajikan dengan kupat Enak banget Oke selamat mencoba ya Terima kasih telah mencoba ya Terima kasih telah mencoba ya Terima kasih telah mencoba ya